Sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan pokok manusia. Nah biasanya Anda pergi kemana Pak Mirsa jika ingin membeli baju? Apakah ke pasar? Karena informasi yang satu ini dari pasar Makassar, Sulawesi Selatan. Ada pasar yang menjual pakaian bekas dengan istilah cakar atau cap karung. Kira-kira seperti apa ya? Pasar Cidu dulu hanya kecil saja. Tetapi pasar ini kemudian meluas hingga ke ruas jalan Tinumbu di pusat kota Makassar. Jam 6 sore, para pedagang pakaian bekas di pasar Cidu mulai membereskan dagangannya. Baju-baju dimasukkan ke karung, lapak-lapak kayu, dan terpal plastik dilipat. Di hari Minggu, mereka harus bersiap lagi jam 7 pagi. Tak boleh terlambat. Hari Minggu adalah puncak ramainya pembeli. Ramai pembeli adalah rejeki. Masyarakat Makassar dan daerah di Sulawesi Selatan menyebut baju-baju bekas ini dengan istilah cakar. Cap karung karena dikemas dalam karung. Di daerah lain seperti Buton, Ternate, dan Wakatobi menyebutnya dengan istilah RB. Di daerah Jawa disebut dengan awul-awul karena cara memilihnya di awul-awul, diacak-acak. Pakaian bekas yang diperjual belikan adalah fenomena unik. Muncul, menyeruak, menyebar secara sporadis, dan menjadi kebutuhan. Di Makassar saja, setidaknya terdapat 6 pusat perdagangan cakar. Di luar pedagang-pedagang eceran yang tersebar di seluruh sisi kota. Pasar Cidu, Pasar Mandai, Pasar Briman, Pasar Daya, Pertokuan Tudopoli, Pertokuan Ratu Langi, dan Pasar Terong. Baju-baju rombeng ini pertama masuk lewat kota Pare-Pare. Pada awal tahun 80-an dibawa oleh pelaut-pelaut dari Nunukan. Pada waktu itu, baju yang masuk ke Pare-Pare masih dalam skala kecil. Hanya dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik saja dan karung-karung seadanya. Setelah tahun 2000, baju-baju bekas ini mulai dikemas secara profesional dalam bentuk bal yang dibungkus dengan karung plastik. Sejak itulah istilah cakar mulai populer. Cap Karung Baju Rombeng Dalam Kemasan Karung Pare-Pare masa kerajaan Kowa disebut dengan Baji Kini Pare atau Kawasan Pelabuhan. Karena kota ini memang terletak di tepi pantai. Awalnya di Pare-Pare Penarik Beca, saya mulai kerja cakar itu, kenal cakar, mulai tahun 85 ya. Tahun 85, akhirnya saya jual sedikit-sedikit di pasar-pasar ini, pasar senggol ini. Pare-Pare aja belum diaspal, jalannya masih pengerasan begitu lah kalau istilahnya disini ya, belum diaspal. Saya jual-jual cakar, akhirnya saya dapat hasil sedikit-sedikit. Jadi dari situ mulai saya agak, apa namanya, mulai betul-betul saya mencintai cakar. Sampai sekarang, Alhamdulillah, anakku bisa sekolah karena cakar. Saya bisa hidupin keluarga aku karena cakar. Pedagang Baju Rombeng membuka lapak di sekitar Pelabuhan Pare-Pare. Di Selakosong Pasar Senggol, yang sejatinya adalah tempat pelelangan ikan. Kawasan Pasar Senggol sebenarnya adalah jalan umum. Buka mulai jam 5 sore hingga jam 10 malam. Rata. Lampas, lampas. Langgan angin? Ya, langgan angin, manas kan ini. Masuk-masuk. Enggak, saya tidak lihat merek. Pokoknya kalau modelnya sudah bagus, saya ambil. Apalagi kan harganya juga terjangkau. Dibanding dengan barang di toko, kadang kualitasnya enggak memungkinkan. Satu kali pakai, langsung K.O. Enggak sama kalau barang yang kayak begini kan. Sahrul menjadi perpanjangan tangan peminat baju bekas di Indonesia. Ia mencari barang-barang cakar, lalu dijual melalui laman daring atau situs online dan media sosial. Karena orientasi profitnya, Bang. Ketimbang kalau saya pikir barang-barang yang layak jual, terus saya pakai kayaknya sayang. Mending saya pakai yang biasa-biasa saja lah. Nilai lebih yang terkandung dalam barang cakar menjadi prioritas Sahrul. Yaitu kualitas, merek terkenal, dan produk fashion bekas yang bernilai sejarah. Kalau yang saya carikan ini, yang sudah tidak ada, yang betul-betul sudah tidak diproduksi lagi di pasaran. Yang buatan-buatan kaosnya yang tahun 70-an, 80-an, 90-an, kan kebanyakan sekarang yang produksi tahun kemarin, atau 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu masih banyak. Nah, yang kita cari betul-betul yang produksinya itu sudah tidak ada, dan barang itu sudah betul-betul terbatas. Kalaupun ada, orang tidak akan jual barang itu. Pembuatan kaos juga kalau yang vintage itu, atau istilahnya rare atau yang langka itu tidak banyak. Paling sedikit 20-30 kaos, itu sedunia. Sudah lebih dari 7 tahun, Sahrul menjadi pedagang cakar di dunia maya. Selama itu pula Sahrul belajar. Belajar mencari, menganalisa, menaksir, dan menjual. Merek. Karena merek yang menentuin harga, bukan kualitas. Kalau mereknya bagus, walaupun kualitasnya tidak begitu bagus, masih bisa menjual ketimbang barang yang kualitasnya bagus, terus mereknya yang tidak ada, tidak bisa dijual. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.